Ya, diduga akibat kehabisan oksigen saat tidur, seorang pria tewas di dalam mobil dalam kondisi AC dan mesin mobil menyala saat terparkir di Rumah Sakit Persahabatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban ditemukan warga di kursi pengemudi. Pria berusia kurang lebih 52 tahun ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil SUV yang tengah terparkir di halaman Rumah Sakit Umum Persahabatan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada selasa sore. Petugas kepolisian Posek Pulau Gadung langsung mendatangi lokasi. Kejadian berawal saat petugas keamanan Rumah Sakit mendapatkan laporan dari majikan korban bahwa korban sudah tidak lagi bergerak. Saat diperiksa denyut nadinya, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Diduga korban kehabisan oksigen saat tidur di dalam mobil dengan kondisi AC dan mesin, penyala serta kaca tertutup. Itu posisi korbannya itu masih lagi tidur geletak begini. Dan tetap begini, makanya saya cek nadinya tidak ada lagi. Terus saya pastikan jantungnya tidak ada, posisi mobil itu nyala, AC nyala, posisi pintu tadi tertutup. Guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, korban langsung dibawa masuk ke Rumah Sakit Umum Persahabatan. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, Peloporkan.